assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi dengan saya Didi Istiawan HR learning and development manager di salah satu perusahaan lokal Indonesia dan kali ini mau bantuin kamu buat ngejawab pertanyaan apa yang menyebabkan solit dapetin kerjaan via Jobstreet ya Nah lo ngaku deh sulit nggak dapetin panggil lewat Jobstreet sini komen merapat saya mau bantuin kasih bocoran ya nggak usah apa-apa sih langsung aja ini alasan kenapa kamu sulit banget dapetin panggilan dari HRD lewat platform Jobstreet Nah teman-teman faktanya Jobstreet tuh pakai sistem ATS masih inget nggak sih sebelum kamu lamar di platform ini kamu tuh wajib ngisi kolom-kolom gitu informasi begini nih coba kamu masih nggak kamu harus ngisi profil ngisi perlab pendidikan pengalaman kerja banyak banget ya Nah di Jobstreet kamu tuh nggak wajib sebenarnya upload CV karena Jobstreet sendiri sudah membuat kolom isian yang tadi kamu isi yang kamu isi tadi nih itu udah generate otomatis membentuk CV jadi jadi ada dua CV ketika kamu nge-upload versi kamu dan CV versi Jobstreetnya kayak gini bentuknya jadi yang isian kamu isi tadi gini bentuk CV nya jadi nggak ngaruh tuh kamu mau upload CV ATS atau kreatif di dalamnya nggak ngaruh sama sekali yang dipakai Jobstreet adalah seberapa lengkap isian yang kamu pakai tadi yang kamu isi tadi ya seberapa lengkap jangan sampai bolong-bolong deh so alasan pertama yang buat kamu susah dapetin panggilan adalah pertama Jobstreet menggunakan sistem ATS sehingga seluruh CV dengan mudahnya disaring berdasarkan yang HRD inginkan contohnya berdasarkan keluarga negaraan disini sudah ada lihat ada Indonesia ada macam-macam ya terus apalagi yang kedua preferensi lokasi kerja kamu pengennya kerja di mana itu juga bisa disaring terus kamu juga bisa di industri apa gitu ya teman-teman ya dan industri ini otomatis banyak banget saringannya gitu contoh ada industri call center karena lowongan ini di call center gitu ya ada perbankan ada pendidikan ada makanan dan minuman dan nah disini yang membuat kamu semakin mengkerucut disaring yang ketiga berdasarkan spesialisasinya spesialisasi seperti apa kamu pernah melamar seperti apa di customer service admin pendidikan terus abis itu tapi yang paling penting adalah kelengkapan informasi bahkan bisa dicek dari gaji HRD itu biasanya nge-sortir juga karena punya budget kan dari bahasa dia bisa bahasa apa bahasa Jepang Inggris Arab Indonesia Malaysia dan lain sebagainya sebenarnya itu yang membuat teman-teman sangat sulit ya bisa dibilang kenapa karena memang harus spesifik banget HRD jobstreet itu bisa di bisa difilter jadi kalau nggak sesuai itu berarti kamu nggak masuk ranjang dari yang HRD cari aduh cukup sulit ya tapi disini pasti ada keajaiban kok nanti akan ada bagaimana caranya menyiasati agar di panggara lewat jobstreet bahkan bisa lewat pendidikan di bidang studi yang kedua alatan kamu susah banget dapetin pekerjaan di jobstreet adalah meskipun loker yang dipasang disebutkan untuk semua jurusan tetapi kebanyakan HRD itu sortir dari yang paling sesuai jurusan kuliah dan pengalaman kecuali kalau kebutuhan HRD itu mendesak fresh graduate lulusan apapun bisa dipertimbangkan teman-teman jadi nggak perlu sedih untuk yang tidak punya pengalaman ini sering terjadi kok makanya tidak ada yang tidak mungkin contoh kemarin saya membuka lawan call center di Solo gitu ya teman-teman di Jawa Tengah Surakarta karena memang tidak ada yang pengalaman spesifik call center akhirnya kami menurutkan standar fresh graduate boleh kok ngedaftar akhirnya ya terjaring banyak kan puluhan bahkan dan alasan kedua adalah sekali lagi HRD itu pakai sistem ATS jadi nyari kandidatnya yang menyambung dengan yang kamu lamar minimal lamaran kamu akan dilihat oleh dokter contohnya begini nih saya mencarinya di call center kalau tidak ada pengalaman call center di depannya ya pasti akan pasti akan akan kalau kamu ngelamarnya bukan call center gitu ya pasti nggak akan diambil itu pasti kita tidak sesuaikan disini gitu teman-teman jadi wajib kalau mau ngelamar ya sesuai dengan CV atau bidang kamu jangan sampai random semua kamu ancak lamar admin admin semua gitu-gitu ya jadi kamu tuh minimal punya pengalaman di bidang tersebut gitu jadi yang sesuai CV saya yang sudah saya terangkan di video sebelumnya meskipun kamu tidak punya pengalaman wajib diisi pengalaman project yang judulnya dimiripkan dengan lowongan yang kamu lamar contoh kamu nggak punya pengalaman di bidang customer service tapi kamu tuh ngebantuin mamah kamu jualan online ya udah kamu ditulis sebagai customer service aja terus perusahaannya milik keluarga kan gitu nah selanjutnya kenapa tidak dipanggil karena range gaji yang kamu ajukan di jobstreet itu terlewat besar dari budget perusahaan karena di jobstreet itu sudah ngasih range ya di lowongannya sekian-sekian tapi kalau kamu tulis di CV kamu tulisnya di atas itu biasanya juga nggak dipanggil nah itu tadi tips kenapa sih kamu sulit mendapatkan pekerjaan ini what jobstreet tulis di komen ya sudah berapa banyak lamaran kamu sebar di jobstreet ditunggu konten selanjutnya gimana biar tempat jobstreet saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh